Oke, yang di Google Meet, share screennya sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi, kita hari ini sudah masuk ke minggu ke-4 ya, dari Pertuan Matematika Dasar, berarti dari minggu ini 4, 5, 6, 7 gitu ya, tinggal 4 minggu perkulian lagi, kemudian minggu ke-8 Anda akan melakukan evaluasi gitu ya, dengan OTS. Belum, belum lebaran, kan ya lebaran habis UTS kan ya, ingat saya. Tapi kena bulan puasa. Oke, ya semoga ke depannya tetap lancar gitu ya, perkulihannya. Oke, jadi minggu lalu kita terakhir membahas integral parsial ya. Kalau tidak salah yang ini sudah gitu ya. Jadi integral parsial itu kita gunakan ketika kita bertemu bentuk yang tidak umum, dalam artian bentuk yang kita punya biasanya bergantung pada jenis fungsinya gitu ya. Yang pertama kalau kita punya bentuk fungsi berpangkat, hasil integralnya adalah 1 per pangkatnya tambah 1, kemudian secara khusus kalau pangkatnya adalah min 1 atau integral 1 per x dx, hasilnya adalah len mutlak x. Kemudian kalau saya punya e pangkat x atau e pangkat u nanti gitu ya, hasil integralnya adalah e pangkat x sendiri gitu ya. Dia fungsi yang diturunkan dan diintegralkan hasilnya sama. Kemudian ada sin, hasil integralnya adalah minus cos x, kemudian integral dari cos, pakai min, enggak ya, sin x plus c. Kalau kita punya penjumlahan dari dua fungsi yang berbeda, kalau misalkan integral x pangkat 4 ditambah cos x, hasil integralnya ketika kita punya penjumlahannya kita bisa integralkan masing-masing gitu ya. Dengan aturannya, oh x pangkat 4 aturannya adalah integral berpangkat, berarti 1 per 5, x pangkat 5 ditambah sin x. Begitu integralnya sudah tidak ada, kita hentikan dengan plus c. Penjumlahan, pengurangan kita bisa gunakan masing-masing aturannya. Tapi begitu kita punya perkalian, ini tidak serta-merta menjadi, oh ada x berpangkat 1, ini jadi 1 per 2 x kuadrat, cosnya jadi sin. Nah ini tidak berlaku untuk perkalian ya, jadi ini tidak sama dengan, kita tidak bisa memperoleh hasilnya langsung, tapi kita bisa menggunakan apa yang kemarin kita pelajari sebagai integral parsial. Kita pandang ini sebagai perkalian antara u dan dv, maka hasil integralnya adalah u kali v min integral v du. Kemarin mungkin sudah ada yang mencoba, u-nya adalah x, dv adalah turunan dari v. Apa yang turunannya? Cos sin atau sin ya, sin. Jadi v-nya adalah sin, sin x, dikurangi integral v-nya adalah sin x, du-nya adalah turunan dari x. Turunan dari x adalah 1, du per dx-nya 1. Maka du-nya, dx-nya kita pindahkan ke kanan menjadi dx. Du per dx-nya adalah 1, maka du-nya sama dengan dx. Maka nanti kita bisa peroleh hasil integral dari x cos x dx adalah sin x dikurangi integral dari sin x. negatif cos x. Begitu integralnya sudah hilang, kita tambahkan plus c di sini. x sin x plus cos x plus c. Jadi ketika kita punya perkalian dari dua buah fungsi yang jenisnya berbeda gitu ya, len x sama x pangkat min 2 gitu ya, x pangkat 5 dengan e pangkat x atau x pangkat 3 dengan bentuk akar itu, ya kita bisa cobakan dengan, kalau substitusi nggak berhasil, kita cobakan dengan integral parsial. Oke, ada pertanyaan dulu nggak untuk materi integral parsial yang kemarin? Oke, secara khusus di sini kita bisa menyelesaikan integral parsialnya dalam sekali integral gitu ya. Saya integralkan, integralkan sekali lagi saya bisa dapat hasilnya. Sayangnya kita tidak selalu bertemu hasil yang seperti itu. Nanti kita akan bertemu dengan, kalau mau di screenshot, screenshot dulu boleh. Di mana kita mengintegralkannya bisa lebih dari sekali, melakukan parsialnya lebih dari sekali. Sebagai contoh kalau saya punya integralnya ini, integral x kuadrat e pangkat 2x. Menggunakan integral parsial, kita pilih salah satunya menjadi u, yang lainnya menjadi dv. Di sini saya coba perlihatkan hasilnya. Ketika dipilih ini sebagai u, x kuadrat sebagai u, turunannya atau du per dx-nya adalah 2x, turunan dari x kuadrat. Maka kita peroleh, dx-nya pindah ke kanan, du-nya adalah 2x dx. Saya misalkan dv-nya adalah e, 2x dx. Kalau saya integralkan kedua ruas, nanti saya dapat dia adalah setengah e pangkat 2x. Mungkin nanti di sini perlu dimisalkan juga, jadi e pangkat o. Kemudian kalau ini saya masukkan ke rumus parsial, integral dari udv adalah u kali v min integral v du. Kita substitusikan integral v du-nya, ternyata masih belum bisa diintegralkan secara langsung. Apa yang bisa kita lakukan? Ya kita integralkan parsial sekali lagi untuk bagian yang ini. Berbeda dengan yang ini. Yang ini tadi integral sin x sudah bisa kita integralkan langsung, dapat hasilnya cos x. Selesai kita. Tapi kalau di sini dapat integral x e pangkat 2x, belum bisa diintegralkan langsung. Kita parsial sekali lagi. Ya nggak apa-apa, kan kita tinggal mengulang langkah-langkah yang sama. Tapi ya lebih capek. Jadi, suku integral x e pangkat 2x tidak dapat ditentukan hasil integralnya secara langsung. Tapi dapat diintegralkan dengan integral parsial sekali lagi. Jadi yang ini dihitung sendiri. Ini dimisalkan u, ini dimisalkan sebagai dv lagi. Sampai kita mendapatkan, jadi ketika dikerjakan lagi, untuk bagian yang ini. Jadi saya mengambil pemisalan u yang baru, u2, itu adalah x. Dv yang kedua adalah e pangkat 2x dx. Yang ini tadi tetap. Ini sudah nggak kita apa-apakan lagi. Yang ini menjadi integral parsial sekali lagi. Jadi ini u dikali v-nya, dikurangi v kali du-nya. Nah, begitu sampai di sini, sekarang integral dari setengah e pangkat 2x bisa dihitung langsung pakai substitusi. Hasilnya adalah sebelah kiri. Nah, kalau dilihat, plus c-nya baru muncul ketika integralnya hilang semua. Jadi, kalau Anda mengintegralkan sekali belum ketemu, jangan menyerah gitu ya. Siapa tahu di integral ke 50 baru ketemu gitu kan. Nggak, mungkin ya 2 atau 3 kali integral lagi gitu. Oke, yang ini kalau misalkan mau di-skinsuit, boleh. Bisa coba kecil. Jadi di integral parsial pertama, Anda dapat bentuknya ini. Yang ini perlu diintegralkan parsial sekali lagi. Jadi, dengan pemisahan yang baru, kita dapat hasilnya adalah yang terakhir. Kalau saya lihat-lihat sekilas dari ekspresinya antara bingung, antara kenyang gitu ya. Habis makan kan ya. Jadi, ngantuk kayaknya ya. Mau senam dulu? Ada yang mau mimpin senam dulu? Nggak? Yel-yel. Jangan yang politik-politik. Saya rawan soalnya, nanti saya dipecat. Saya nggak boleh. Oh, ada ini ya, ada tim sukses di sini. Oke, oke. Lumayan ya, dapatnya ya? Nggak? Nggak boleh. Oke. Oke. Iya, apapun hasilnya, ya ikuti prosesnya. Kalau misalkan ada yang bisa diperbaiki, perbaiki. Kalau nggak bisa, ya kita yang beradaptasi gitu ya. Gimana agar kita tetap bisa hidup. Ada, saya cukupkan di situ. Ini bahaya. Oke, salah satu contoh parsial berulang lagi. Ada nggak ya? Oh, nggak ada. Ini saja mungkin contoh yang menarik untuk parsial yang berulang. Coba Anda kerjakan gitu ya. Kira-kira kalau parsial berulangnya bentuknya seperti ini, bagaimana gitu ya. Kalau yang lain nanti cenderung sama dengan yang atas. Mungkin tiga menit ya. Nanti kita bahas. Jadi untuk yang parsial kita nggak terlalu banyak bahas lagi, karena kita masih punya pecahan parsial selanjutnya. Tidak. 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 Pemisalan U dan DV-nya sudah. Apa? U-nya apa? Sudah. Tidak. Tidak. Pangkat X. Maka. DU per DX-nya. Apa, turunannya? E pangkat X Atau kalau saya tuliskan berarti DU nya adalah E pangkat X DX Oke, kemudian misal DV nya Apakah sin X saja Sin X DX ya Jadi kalau DV Diikuti dengan DX Sehingga Sehingga V Yang merupakan integral dari DV adalah Integral dari Sin X DX Yaitu Minus cos X Oke 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 ya Akibatnya Integral E pangkat X Sin X DX Ini adalah bentuk integral E pangkat X nya adalah U Sin X DX nya adalah DV Ini adalah Ini adalah Sorry Integral U DV adalah U Dikali V Dikurangi integral V Kali DU U nya adalah E pangkat X V nya adalah Minus cos X Dikurangi integral E pangkat X Sorry VDU ya V nya adalah Min cos X DU nya adalah E X D X E X nya saya tuliskan di depan D X nya saya tuliskan di Belakang Jadi ini saya punya Minus E pangkat X Cos X Plus Plus Integral E pangkat X Cos X D X Ya Punya integral E pangkat X Sin X Diintegralkan Menemukan E pangkat X Cos X Ya gak masalah Berarti kan Yang depannya udah oke Tinggal yang belakangnya ini Bagaimana caranya Agar kita bisa dapat Hasilnya Berat Nah Kita lihat nanti Ada temannya Kalau yang ini kan tadi Selesai ya Dalam artian Begitu Diintegralkan pertama Saya punya X kuadrat E pangkat 2 X Disini tinggal X nya turun jadi 1 E pangkat 2 X Diparsialkan sekali lagi X disini hilang Tinggal E pangkat doang Jadi kita Misalkan U nya adalah X kuadrat D U nya akan Sampai ke suatu Konstanta gitu ya U pangkat 2 Jadi U pangkat 1 Jadi konstanta Hilang dia Tinggal satu fungsi Nah kalau ini E pangkat X Kalau diturunkan Jadi E pangkat X lagi Diturunkan lagi Jadi E pangkat X lagi Seolah gak akan hilang nih Nah nanti Kita lihat Ada sedikit Tricky disitu Oke berarti Fokus kita sekarang adalah Mencari integral ini ya Oke saya Coba tuliskan Di tempat lain Berarti kita Coba cari Integral dari E pangkat X Cos X D X Jangan Kita nulisnya Agar Misal Sekarang disini U 1 Atau U 2 gitu ya U 2 nya E pangkat X Maka D U 2 per D X nya Ini pakai maka Jangan pakai sama dengan Adalah turunannya Adalah E pangkat X juga Atau D U nya E pangkat X D X Kita masih mengikuti pola yang sama D V nya Sekarang adalah Cos X D X V nya Yaitu integral Atau V 2 nya Integral dari D V 2 Adalah integral dari Cos X D X Apa hasil integralnya? Sin X Ya sin X plus C Oke sekarang Integral E pangkat X Cos X D X Ini adalah integral dari U 2 D V 2 Parsialkan ini menjadi U kali V Dikurangi Integral V D U Masih Menggunakan Alur yang sama Sekarang kita tuliskan U 2 nya adalah E pangkat X V 2 nya adalah Sin X D kurang Integral Sin X E pangkat X D X Atau ini E pangkat X Sin X Min integral E pangkat X Sin X D X Padahal ini adalah yang Mau kita cari di awal Integral E pangkat X Sin X Terus Terus gimana Terus gimana? Tidak selesai Tidak apa Nah Kalau kita kumpulkan disini Kita punya Integral ini Hasilnya adalah Minus E pangkat X Cos X Ditambah Hasil integral ini Adalah yang kita Perleh disini Jadi ini persamaan I kita Apa? Hasil integralnya Barusan yang E pangkat X Cos X E pangkat X Sin X D kurang Integral Integral E pangkat X Sin X D X Nah Sekarang Kalau dicoret Boleh Karena tandanya Berbeda Tapi bisa kita Pindah Ruaskan Yang ini ya Jadi yang ini Kita pindah Ke kanan Jadi kita punya Integral E pangkat X Sin X D X D X D dari yang Sini Ini Negatif Dipindah Ruas ke kanan Jadi Positif Kita punya Positif Integral E pangkat X Sin X D X Sama Sama dengan Minus E pangkat X Cos X Plus E pangkat X Sin X Ini kan Bentuk yang sama ya Ya berarti ini Dua kali Integral E pangkat X Sin X D X D X Ini jadi Kalau saya Ubah urutannya E pangkat X Sin X Dikurangi E pangkat X Cos X Saya tukar urutannya Biar negatifnya di belakang Sisanya nanti kita tinggal Duanya kita pindah Ruaskan ke kanan Jadi Seper 2 Maka nanti yang kita Peroleh adalah Integral E pangkat X Sin X D X Adalah E pangkat X Sin X Dikurangi E pangkat X Cos X Dibagi dengan Dua Jadi Ketika kita bertemu Bentuk integral yang sama Ketika kita kumpulkan Menjadi Dua kali Bentuk integral tersebut Maka integral tersebut Adalah Seperduanya Dari hasil yang Sudah kita Peroleh Oke jadi Ya kalau kita Lihat Kalau ini Kita paksakan Diturunkan Lagi gitu ya Ya Dapat yang Merah ini gitu ya Makin panjang Kedepannya Jadi Ternyata Mengintegralkan Terus menerus Bukan juga Selalu solusi Kita perlu lihat Kalau diintegralkan Terus menerus Habis gak sih Beda dengan ini Awalnya Memuat X kuadrat E pangkat X Jadi X E pangkat Dua X Diintegralkan Sekali lagi X nya hilang Habis gitu ya Maka kita Bisa selesai Tapi kalau yang Di Sini Diintegralkan Terus menerus E pangkat X nya Gak hilang Ya E pangkat X Diturunkan Jadi E pangkat X Diturunkan lagi Jadi E pangkat X Maka Gak hilang gitu ya Cos Cos juga muter-muter Cos jadi sin Sin jadi cos Cos jadi sin Dan seterusnya Jadi ini salah satu Cara yang bisa kita Gunakan Oke Sampai disini Ada pertanyaan dulu Untuk nomor yang lain Nanti silahkan Dicoba gitu ya Nomor satu itu Kalau Kira-kira dia akan Habis Atau akan Bolak-balik Habis Karena anda lihat Disini ada faktor X kuadrat ya Anda turunkan Dua kali Habis itu Nanti tinggal Cos sendirian Yang nomor tiga juga Ini nanti jadi U Ini jadi DV Gitu ya Ini juga habis Paling tiga kali lah Integralnya Empat dan lima itu Pengayaan saja Bukan sesuatu yang Akan diujikan Tapi kalau anda bisa Menemukan idenya Itu akan menarik Oke Ada pertanyaan dulu Igin pertanyaan pak Oke silahkan Itu len X kuadrat itu Len kuadrat X kah pak Iya Sorry Len X dikali len X Jadi Ini adalah Integral len X Dikali len X Jadi yang dikuadratkan Keseluruhannya Baik pak Terima kasih pak Gimana U dan DV nya ya Saya lupa Saya curiganya tentu Ini sebagai U Ininya sebagai DV Kayaknya ya Karena Kalau dipisah kan Len X D X Integral nya juga Tidak Tidak sederhana Len X itu Integral nya adalah X min Bukan Jadi mungkin Biasanya saya coba Dari sini dulu Oke kalau mau screenshot Saya beri waktu Satu Dua Tiga Empat Ini satu Dua Tiga Apakah integral sudah selesai? Belum Kita bertemu berikutnya adalah Integral fungsi Rasional Kita tahu ada bilangan asli Bilangan bulat Bilangan rasional gitu ya Mada satu Sudah lupa? Sudah Jadi Pada dasarnya fungsi rasional adalah Ketika Anda bertemu dengan fungsi yang Atasnya polinom Bentuk pecahan gitu ya Polinom Bawahnya juga polinom Contohnya ya Seperti itu Empat Per X min lima gitu ya Ada polinom Dibagi polinom Atasnya yang nomor dua Juga Dua X min tujuh Per X kuadrat Min tujuh X Plus Dua belas gitu ya Ya bayangannya Kalau parsial Tadi kita bicara Perkalian dua buah fungsi gitu kan ya Ya ini Pembagian Dua fungsi polinom Nah kalau kita punya kasus-kasus seperti ini Bagaimana kita meng Integralkannya Beberapa mungkin bisa pakai substitusi Tapi beberapa juga tidak selalu bisa Untuk nomor satu gitu ya Anda misalkan U nya Adalah Ma D U nya apa Satu D X gitu kan ya Maka ini bisa dituliskan sebagai Integral Empat Per U D U D X nya adalah D U Atau Empat Kali Integral Seper U D U Hasilnya adalah Len Mutlak U Good Plus C Dikembali X Minus 5 Oke nomor dua bisa gak pakai pemisalan Bisa Nomor dua misal U nya apa X kuadrat Min 7 X Plus 12 D U per D X nya 2 X dikurangi 7 D U nya berarti adalah 2 X Min 7 D X Sehingga ini bisa dituliskan menjadi Integral 2 X Min 7 D X nya adalah D U Yang bawahnya adalah U nya Len Mutlak U Plus C Sama dengan Len X Kuadrat 12 Nah nomor tiga gimana itu Apakah bisa Bisakah pakai substitusi Enggak ya Kalau Teman-teman lihat Penyebutnya Sama gitu ya X kuadrat Min 7 Berarti kalau kita menggunakan Pemisalan yang sama Maka yang harus muncul adalah 2 X Min 7 Tapi disini 2 X Min 3 D X Berarti ini gak bisa jadi D U Kita Jadi gak Yang atas gak bisa diubah tuh Dalam bentuk D U Maka Pemisalan U Menjadi Gagal Begitu juga Dengan yang nomor 4 Nah Tapi nanti Ternyata kita bisa Lihat Nomor tiga itu Kita tetap bisa Mencari integralnya Dengan terlebih dahulu Merubah Penyebutnya Menjadi perkalian Dua buah Fungsi Jadi yang nomor Satu dan dua Bisa Dengan substitusi Gitu ya Tiga dan empat Cenderung Tidak bisa Tapi ide nya Nanti adalah X kuadrat Min 7 X Plus 12 Itu Bisa Difaktorkan Tidak Bisa ya Jadi Nantinya X kuadrat Min 7 X Plus 12 Ini bisa kita Faktorkan Menjadi X Plus Min Min ya Min 4 X Min 3 Nanti kita akan Mulai dari sana Untuk mendapatkan Bentuk lainnya Yang Equivalent Oke Kita lanjutkan Lanjut ya Jadi ini pengenalan saja Yang dimaksud sebagai Polinom gitu ya Jadi kalau saya punya Bentuk AX Dan BX Ini masing-masingnya Polinom Bentuk X Berpangkat Ya disini Kita pangkatnya Bulat saja gitu ya Bilangan bulat Langsung saja Bentuk AX Dibagi BX Ini yang kita sebut Sebagai fungsi Rasional Secara khusus Kalau pangkat Tertinggi yang Bawah Lebih besar Dari yang atas Maka ini kita sebut Sebagai fungsi Rasional Sejati Kalau begitu Dari contoh Yang disini Yang Fungsi Rasional Sejati Yang mana F G Atau H F G Atau H Yang Pangkat Bawahnya Pangkat tertinggi Yang bawah Lebih besar Dari pangkat tertinggi Yang atas Yang ini Pangkat tertingginya Dua Yang ini Pangkat tertingginya Satu Berarti ini Sejati Rasional Sejati Kalau yang ini Sayangnya Tidak ada Tapi kalau disini Berarti Sejati Atau tidak Enggak Berarti ini Bukan Rasional Sejati Yang ini Juga Bukan Fokus Kita Nanti Mengerjakan Adalah Yang Fungsi Rasional Sejati Kalau Bukan Nanti Kita Harus Manipulasi Kita bagi Dulu Agar Bentuknya Menjadi Fungsi Rasional Sejati Jadi Kenapa Kita Perlu Membedakan Karena Nanti Metode Yang Kita Gunakan Dia Berfungsinya Untuk Yang Seperti Ini Yang Pangkat Bawahnya Lebih Besar Oke Apa yang Kita Lakukan Yang Pertama Kita Faktorkan Jadi Penyebutnya Kita Faktorkan Kalau Sudah Kita Faktorkan Nanti Kita Punya Akarnya Jadi Kalau Faktornya Ini adalah X Min 4 Kali X Min 3 Yang Tadi Berarti Ini Akarnya X Sama Dengan 4 Dan X Sama Dengan 3 Akarnya Berbeda Tapi Kalau Ini X Min 4 Kali X Min 4 Berarti Akarnya Sama Nanti Dia Punya Cara Yang Berbeda Lagi Nah Ini Kasus Untuk Kalau Akarnya Berbeda Kalau Akarnya Berbeda Kita Lihat Nanti Yang Kita Lakukan Adalah Kita Akan Memecah Dia Jadi Kalau Nanti Sudah Difaktorkan Bentuk Ini Bisa Kita Ganti Menjadi Bentuk A Per AX Plus B Ditambah B Plus CX Per D Idenya Gini Kalau Saya Punya 3 Per Jangan 3 Per 12 3 Per 10 Misalkan Ini Kan Adalah 3 10 5 2 Gitu Ya Nah Kalau Kita Punya Bentuk Seperti Ini Pasti Bisa Kita Tuliskan Menjadi Penjumlahan Sesuatu Per 5 Ditambah Sesuatu Per 2 Berapa Ini 2 Ini 5 Ini 5 Ganti Urutannya 5 Gitu Kalau Ini 1 Ini 1 Berapa 1 1 2 Itu 5 Per 10 1 Per 5 Adalah Jadi Jadi Oke Bahwa 3 Per 10 Itu Bisa Kita Tuliskan Sebagai 1 Per 2 Dikurangi 1 Per 5 Atau 1 Per 2 Ditambah Min 1 Per 5 Nah Ide Yang Sama Akan Kita Gunakan Kesini Bahwa Yang Awalnya Saya Punya Fungsi Yang Berpangkat 2 Gitu Ya Saya Faktorkan Menjadi Dua Fungsi Berbeda Nanti Kita Bisa Dapatkan Bentuk Pangkatnya Seperti Ini Jadi Yang Tadi Awalnya Kita Punya Ini Ini Nanti Kita Tuliskan Sebagai 2 X Min 3 Per Berapa Tadi X Min 4 Dikali X Min 3 Ini Nanti Kita Harapkan Bentuknya Bisa Menjadi A Per X Min 4 Ditambah B Per X Min 3 Kalau Di Integralkan Harapannya Ketika Saya Integralkan Kalau A nya Konstanta Kan A nya Bisa Keluar Jadi Sepert X Min 4 DX Ditambah B Integral Sepert X Min 3 DX Nah Ini Nanti Tinggal Dimisalkan Sebagai U Nanti Anda Akan Mendapatkan Hasil Integralnya Adalah A Len Mutlak X Min 4 Ditambah Ditambah Len Mutlat X Min 3 Jadi Arah dari Metode ini Adalah Yang Yang Awalnya Bentuk Ini Yang Tidak Bisa Kita Misalkan U Dan DV Di Atasnya Ketiga Kita Pecah Menjadi Dua Pecahan Yang Lebih Kecil Ini Bisa Kita Misalkan Karena Disini Konstanta Kita Bisa Mendapatkan Ini Sebagai Len Dari Len X Min 4 Dan X Min 3 Yang Ini Tadi Turunannya Adalah 2 X Min 7 Yang Ini Turunannya Adalah 1 DU Nya Adalah DX Jadi Mudah Penggantian Oke Jadi Yang Pertama Adalah Idenya Kalau Kita Punya Penyebutnya Bisa Difaktorkan Maka Bentuk Pecahannya Kita Ubah Menjadi Penjumlahan Dari Faktor Faktor Oke Kita Lihat Untuk Contoh Yang Ini Atau Sampai Disini Ada pertanyaan Dulu Sudah Mulai Ngawang Sudah Silahkan Oke Teman Anda Ada yang Mau bertanya Boleh Didengerkan Oke Semuanya Juga Bertanya A B Cara Tentunya Gimana Ya Kita Coba Balikan Sebenarnya Jadi Kita Punya Kalau Saya Mau Melakukan Ini Apa Yang Dilakukan Tadi Disamakan Penyebut Jadi Kita Juga Bisa Lakukan Hal Yang Sama Untuk Mencari AB Kita Samakan Penyebut Ini Saya Lompat Satu Langkahnya Jadi Kita Punya Berarti Kita Punya 2X Min 3 Per X Kuadrat Min 7X Plus 12 Ini Sama Dengan Kita Mau Bentuk Dia A X Min 4 Ditambah B Kali X Min 3 Nah Kita Samakan Penyebutnya Agar A X Min 4 Penyebutnya Jadi Seperti Ini Kita Kalikan Apa Ya A Per X Min 4 Ini Kita Kalikan Dengan X Min 3 Per X Min 3 B Kita Kalikan Dengan X Min 4 Per X Min 4 Si B Per X Min 3 Maka Nanti Yang kita Peroleh Yang Bawah X Min 3 Kali X Min 4 Apa Hasilnya Ya Ini Jadi Ini Nanti Kita Peroleh Yang Bawah Hasilnya Adalah X Kuadrat Min 7 X Plus 12 Yang Atas A X Dikurang 3 A Ditambah BX Dikurang 4 B Terus Gimana Kita Samakan Nanti Dengan Bentuk Yang Kiri Tapi Sampai Sini Langkahnya Oke Bahwa Loh 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 Aman 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 Oke Jadi Dari Bentuk Yang Ini Bentuk Yang Kita Punya Kita Jadikan Penjumlahan Dari Faktor 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 Nya Kemudian Agar Faktor Faktor Ini Punya Penyebut Yang Sama Ini Hanya Punya X Min 4 Agar Sama Kita Kalikan X Min 3 Biar Jadi X Kuadrat Min 7 X Yang B nya Dikalikan X Min 4 Agar Menjadi X Kuadrat Min 7 X Juga Kemudian Ini Dikalikan Masing Masing Kita Peroleh Hasil Yang Atas Jadi Ini Yang Kita Lakukan Saya Punya 2 X Min 3 Per X Min 3 Kali X Min 4 Bentuk Ini Dituliskan Menjadi Penjumlahan Dari Faktor Faktor Kemudian Agar Sama Berarti A nya Dikali Yang B B B X Min 3 Ketika Dijabarkan Tadi Yang Kita Dapatkan A X Min 3 A Plus B X Min 4 B A X Min 3 A Oh Min 4 A Min 4 A B X Min 3 B Bener Tadi Agak Beda Oh Ini Beda Pemilihan A Kalau Disini A Yang Diatas X Min 4 Kalau Disini Saya Pilih A Yang Diatas X Min 3 Gak Masalah Kan Hanya B Ini Jadi B Ini Jadi A Gitu Kan Tapi Dicatatannya Disesuaikan Nah Nanti Dikumpulkan Dikumpulkan Yang Yang Memuat X Dan Yang Tidak Memuat X Yang Memuat X Kan Berarti A Ditambah B Ini Yang Tidak Memuat X Adalah Min 4 A Dan Min 3 B Karena Yang Di kanan Dan Di kiri Harus Sama 2 2 Di sini Harus Sama Dengan A Plus B Karena Sama Sama Yang Menempel Di X Yang Bawah Sudah Sama Kalau Yang Atas Mau Sama Kan Berarti 2 X Min 3 Harus Sama Dengan A Plus B X Dikurang 4 A Dikurang 3 B Ini Beda Dapatnya Nanti Kita Cocokkan Tapi Bahwa A Plus B Harus Sama Dengan 2 Karena Dia Koefisien Dari X Harus Sama Polinom Kanan Dan Kirinya Kemudian Min 3 Harus Sama Dengan Min 4 A Min 3 B Maka Kita Punya Persamaan Ini A Plus B Sama Dengan 2 Eliminasi Dan Substitusi Nanti Kita Bisa Gunakan Jadi Kita Punya Dua Persamaan Yang Mau Dicari Nilai A Dan B Coba Dicari A Dan B Sama Tadi Temen Temen Anda Dapat Berbeda Ini Kalau Dikali 4 Kan Saya Punya 4 A Plus Oh Berarti Ini Salah Ya Oke Nanti Kita 4A Plus 4B Sama Dengan 8 Min 4A Min 3B Sama Dengan Min 3 Oke A Min 6 Oke Oke Berarti Kita Polih A Min 3 B 5 Oke Begitu Kita Punya A Min 3 Nanti Kita Substitusikan Disini B B 5 Oh Ini Benar Disini Oke Jadi Kita Perleh A 3 B 5 Kita Perleh Pecahan Ini Sekarang Adalah Bisa Dituliskan Menjadi Min 3 Per X Min 3 Dan 5 Per X Min 2 Sehingga Nanti Bisa Diintegralkan Secara Mudah Dengan Pemisalan Ini Sebagai U Nanti Ini Jadi Min 3 Len X Min 3 Kemudian Untuk Yang satunya 5 Len X Min 4 Jadi Idenya Adalah Menyederhanakan Bentuknya Menjadi Penyebut Yang Kecil Kecil Penyebut Yang Pangkat 1 Sampai Disini Ada Pertanyaan Oke Kalau ada yang Mau mereview Kembali Ini Saya coba Kalau ada yang Mau Screenshot Atau Foto Untuk Langkahnya Kayaknya kan Slides Gak saya bagi Ada Ada di Modul Lengkap Disini Juga Ngerti Ya Di Screenshot Bagaimana Bentar Bentar Oke Mulai Dari Sini Berarti Ya Ini Jadi Jadi Kalau Kalau Anda Bentuknya Bentuknya Harus Langkah Langkah Berikutnya Ketika kita Sudah dapat A dan B Kita lakukan Integral Seperti Biasa Amin Dari Sini N家 N家 Dari Dari untuk beberapa metode berikutnya mungkin saya buat cepat ya idenya sama nanti mungkin saya mau cenderung agar kita bisa masuk ke materi pertemuan tiganya sedikit saja nah itu tadi kasusnya ingat adalah ketika akarnya berbeda kalau akarnya sama gitu ya bentuknya sama maka disini nanti bentuknya berbeda disini saya perlihatkan langsung contohnya jadi kalau kasusnya seperti ini ketika difaktorkan dia adalah x per x min 3 kali x min 3 faktornya sama kalau yang tadi kita misalkannya adalah a per x min 3 ditambah b per x min 3 nah ini gak gak akan berhasil karena nanti ya ini kan sama saja a plus b per x min 3 atau ini sama dengan 1 saja kan gak mungkin ini sama dengan c x min 3 gitu kan ya karena yang atas saja udah bukan konstanta gitu ya maka yang perlu dilakukan adalah yang 1 tetap a per x min 3 yang 1 b nya per x min 3 kuadrat jadi yang 1 tetap yang 1 di kuadratkan maka hasil yang kita peroleh pemisalnya seperti ini saya punya x per x min 3 kuadrat itu sama dengan a kali x min 3 plus b per x min 3 nya kuadrat disamakan penyebutnya maka yang kiri saja yang perlu dikali dengan x min 3 kemudian sama kita samakan yang ada disini berarti disini apa yang koefisien dari x nya 1 disini koefisiennya 1 disini koefisiennya a terus ini nah jadi ini sih yang koefisien non x nya dia adalah 0 0 disini harus sama dengan min 3a ditambah b koefisien x yang di kiri adalah 1 yang di kanan adalah a maka a sama dengan 1 koefisien non x nya yang di kiri adalah 0 yang di kanan adalah min 3a plus b maka 0 sama dengan min 3a plus b b nya 3 a nya 1 sama nanti kita peroleh hasil integralnya yang ini pakai len yang ini kan nanti kalau dimisalkan u 3 per u kuadrat gitu ya atau ini nanti integral 3 kali u pangkat minus 2 du pakai aturan pangkat pangkatnya nambah 1 gitu ya jadi ini nanti jadi 3 1 per min 2 tambah 1 u pangkat min 2 tambah 1 jadi seperti coba ada yang mau ditanyakan ada pertanyaan beberapa ini kan tadi saya lompat-lompat ada yang masih ragu ragu semua pak gitu gimana jadi nanti nanti anda bisa lakukan pemisahan u nya adalah x min 3 yang ini juga pemisahan u nya adalah x min 3 menggunakan metode substitusi dicoba gitu ya masing-masing nanti hasilnya adalah ini tapi yang perlu digarisbawahi secara umum pembedanya adalah kalau faktornya berbeda maka ini nanti jadi A per faktornya plus B per faktornya gitu ya kalau berbeda kalau sama karena faktornya sama ya nanti jadi A per faktornya ditambah A per faktornya kuadrat perbedaannya disitu kalau faktornya sama atau faktornya berbeda ada pertanyaan ada pertanyaan terlebih dulu disini saya mau kasih sesuatu seingat seingat saya abis ini ada sesuatu yang mengerikan tapi ya tidak saja oke nah itu kalau faktornya banyak gitu ya misalkan polinom anda pangkat berapa gitu kan ya kalau ini kan pangkat 1 2 3 5 gitu kan ya disini disini faktornya ini dan ini beda tapi ini kembar 3 gitu kan ya nanti maka pemisalannya adalah yang kembar berbeda dulu kemudian yang kembar pangkat 1 kembar pangkat 2 sampai kembar pangkat 3 gambarannya kalau di perumum kayak gitu apakah anda bertemu seperti itu ya kalau di prodi bertemu alhamdulillah kalau di maddes kayaknya enggak karena ngoreksinya susah kayaknya kan ya berarti ada peluangan ya kalau anda ngira-ngira soal yang keluar berarti ya soal yang menarik tapi ngoreksinya gampang gitu kan saya juga kalau ngoreksinya susah juga terus satu kasus lagi bagaimana kalau faktornya enggak bisa diakarin contohnya yang ini kan ini X min 2 dikali X kuadrat plus 2 X kuadrat plus 2 bisa difaktorin enggak enggak bisa karena dia nilainya pasti positif dia enggak mungkin 0 jadi X kuadrat plus 2 itu enggak bisa difaktorkan ya maka dia ditelan mentah-mentah seperti ini tapi bedanya kalau yang faktornya pangkat 1 dia sampai A konstantannya kalau faktornya pangkat 2 nanti ada faktor X pangkat 1 jadi turun 1 oke apa lagi ada apa lagi di sini oke ini contohnya mungkin anda nanti bisa pelajari saja kalau mau di screenshot screenshot dulu enggak saya bahas ya untuk ini anda bisa coba pelajari step by step 1 ya intinya sama dibuat pemisahlannya terus samakan penyebut kemudian cari konstantannya apa jadi nanti kalau sudah dapat konstantannya masing-masing ya kita tinggal integralkan masing-masing ini bisa learn ini juga jadi learn banyak ya tadi kalau pangkat yang bawah lebih besar dari yang atas nah kalau pangkat yang atas lebih besar kita perlu sederhanakan sama kayak kalau kita punya 10 per 3 ini kan bisa kita tuliskan sebagai 3 ditambah 1 per 3 gitu kan ya jadi yang awalnya yang atas lebih besar 10 dibandingkan yang bawah bisa kita tuliskan menjadi bentuk yang bawahnya jadi lebih besar jadi kita mengarahkannya ke seperti itu nah bagaimana untuk mendapatkannya ya ini nanti bentuknya seperti ini atau anda bisa lakukan pembagian bersusun jadi kalau x pangkat 3 dibagi x min 5 gimana caranya dikali x kawadrat jadi agar x min 5 nya bisa memunculkan x pangkat 3 kita kalikan x kawadrat dikali x min 5 x pangkat 3 min 5x kawadrat min dikurangi min 5 x kawadrat agar agar ditambah 5 x jadi 5 x dikalikan x 5 x kawadrat 25 x gitu ya kurang oh plus berarti ini x min 5 agar muncul 25 x plus 25 minus minus 1 25 jadi x min 3 per x min 5 ini bisa dituliskan sebagai sisa hasil baginya gitu ya x kawadrat plus 5 x plus 25 ditambah dengan sisa baginya ininya disini ini sisa baginya sorry kalau yang depan sini integralkannya sederhana gitu ya integral fungsi berpangkat biasa nah nanti tinggal masalahnya adalah yang disini ya apakah bisa pakai learn atau pemisahan yang lain jadi kalau kita punya yang atas pangkatnya lebih tinggi kita sederhanakan baiknya dipelajari tapi enggak saya jelaskan secara dulu disini masih ada 4 alaman banyak ya parsial ya latihannya jadi PR PR tapi enggak dikumpul ini menjadi pekerjaan rumah Anda gitu ya jadi cobalah melatih melatih diri Anda untuk menentukan koefisien dari pemecahan pemecahan itu jadi kalau saya punya seperti ini nanti A dan B nya apa gitu ya kalau bentuknya seperti ini A dan B nya apa kemudian dari latihan yang tadi coba kerjakan juga yang ini gitu ya hasil integral internalnya bagaimana jadi kalau ini mode ceramah gitu kan kalau Anda punya 4SKS kuliah kan berarti 4x 4x 50 menit bertemu dosen gitu kan ya terus 4x 60 menit tugas terstruktur terus 4x 60 menit lagi untuk belajar mandiri gitu ya ya anggaplah ini masuk ke yang belajar mandirinya gitu seberapa 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 persen enggak mungkin seberapa banyak kalian menggunakan yang di luar tadi jadi kan harusnya kita 2 jam 2 jam 4 jam ketemu saya gitu ya berarti kan harusnya 4 jam belajar di luar sama 4 jam belajar sendiri sudah dipakai belum itu sih jadi kalau nanti misalkan oh nilainya kurang maksimal berkaca dulu ke situ sudah saya pakai belum sih 4 jam belajar mandiri saya dan 4 jam belajar tutorial tapi tentu untuk yang teman-teman yang ekssepsional ya kayaknya 4 di kelas aja udah cukup gitu kan ya oke ini untuk materi pertemuan minggu kedua tapi saya mau coba masuk untuk materi minggu ketiga ya oke gak akan yang saya mengenalkan intronya dulu saja agar oke tapi kita istirahat 3 menit 2 menit jadi 14.25 deh kita mulai tok ambil nafas dulu atau mau minum minum dulu Riana Hasah lagi gak dia oh sebelumnya oh ini ada dicoret ya oke berarti yang sebelumnya pernah hadir sudah hadir semua ya oke 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 selamat menikmati oh menarik oke kita coba ini ya selesaikan di 15 menit terakhir ya jadi di minggu ketiga itu kita bicara nanti apa yang disebut sebagai persamaan diferensial diferensial diambil atau kita dekatnya dengan turunan gitu ya kemarin kalau kita bicara turunan dia ada kaitan dengan kemiringan ada kaitan dengan kecepatan dulu kalau di fisika ada posisi turunan dari posisi kecepatan gitu kan ya diturunkan lagi jadi percepatan sama nanti kita lihat dari situ jadi kita bicara fungsi kecepatan bisa bilang seperti itu juga gambaran awalnya kita coba melihat tentu ini masalahnya masih saya bisa juga bilangnya masih cocokologi gitu ya tidak serta-merta seperti itu tapi garis besar menggambarkan masalah yang masalahnya bisa digambarkan seperti ini bayangkan kita punya UMKM yang produksi sepatu dia kan punya produksinya kan sehari berapa mungkin sehari 10 sehari 2 jumlah yang diproduksi sepatunya kan biasanya ada gitu ya oh dia mampu produksinya berapa misalkan YT jadi kita coba bangun fungsi kita kenalkan fungsi YT itu menyatakan banyak sepatu yang diproduksi setelah T hari setelah T hari YT banyak sepatu yang diproduksi setelah T hari kalau YTnya disini adalah 10T berarti Y0nya berapa 0 kita substitusikan saja ya 10 kali 0 Y1nya 10 Y2nya 20 Y3nya 30 jadi awal produksi belum ada sepatu setelah 1 hari ada 10 sepatu setelah 2 hari ada 20 sepatu di gudang mereka setelah 3 hari ada 30 sepatu maka setelah 20 hari berapa ya Y20 200 nah sekarang pertanyaannya berarti perharinya mereka berapa 10 kenapa 10 perharinya mereka produksinya berapa kenapa 10 ya hari ini dikurangi hari ini kurangi kemarin gitu kan ya hari kedua dikurangi hari pertama ya 20 kurang 10 berarti di hari ini dia nambahnya 10 jadi penambahannya itu adalah 20 per hari yang mana itu bisa kita lihat dari turunan fungsinya jadi YTnya 10T diturunkan berarti kecepatan jadi kalau YT menyatakan banyak sepatu diproduksi setelah T hari ya Y aksen T kita tinggal ganti dia menjadi kecepatan produksi atau banyak sepatu yang diproduksi setelah T hari jadi kecepatan produksinya ternyata 10 masuk akal gitu kan ya jadi Y aksen T ini menyatakan apa tadi jadi kecepatan produksinya kalau YT bilang banyak produksi maka turunannya adalah kecepatan produksinya jadi YT ini kecepatan produksi atau perubahan jumlah Y per waktunya perharinya oke contoh lain misal ada mesin memproduksi 100 liter sirup manis setiap menit kalau kita definisikan LT ini banyaknya sirup dalam liter saya tahunya adalah dia produksi 100 liter sirup per menit berarti L aksen T 100 ya jadi karena disini 100 itu adalah perubahannya kalau yang tadi 10 T adalah jumlah produksinya jadi ini nambahnya 100 per menit ya kita punya L aksen T nya adalah 100 L aksen T nya oh dari sini jadi disini L aksen T nya adalah 100 perubahannya 100 tapi kalau dia tanya saya hanya kan sekarang saya tahunya adalah dia produksinya 100 liter sirup per menit setelah 1 jam Anda punya berapa sirup apakah 6 ribu oke jadi kecepatannya 100 liter per menit atau setelah 10 menit Anda punya berapa liter kenapa seribu nah yang belum menjadi atau belum terfikirkan oleh Anda adalah kan pertanyaannya adalah setelah 10 menit Anda punya berapa setelah 10 menit Anda punya berapa tebakannya karena naik 100 per menit ya setelah 10 menit seribu bisa ya seribu atau seribus atas seribu ya nah tapi kan gak ada yang bilang di awal siapa tau di gudang udah ada 2 ribu iya kan yang Anda ketahui adalah tapi tapi kita kita sepakat tidur nih kita tau nambahnya adalah 100 per menit yang ditanyakan adalah setelah 10 setelah 10 menit dari sekarang Anda punya berapa nah di gudang ada gak kenapa seperti itu kenapa seperti itu karena kita punya pendekatannya kan ini ya kalau L aksente itu menyatakan perubahan L t nya kan menyatakan jumlahnya ya jumlahnya kan berarti L t nya kan integral dari L aksente integral dari 100 d t ingat kalau kita integralkan kita selalu ada punya plus c nah plus c disinilah yang nantinya sebenarnya adalah ya di awal punya berapa berarti kalau kita mulai dari kecepatan kita mau dapatkan produksinya berapa selain dengan mengintegralkan kita juga perlu perhatikan nilai yang sudah kita punya berapa nilai awal dan nilai akhir jadi nanti ketika kita bekerja di masalah persamaan diferensial kita mengenal mengerjakan fungsinya dalam bentuk turunan gitu ya turunan dari sesuatu atau fungsi yang diperoleh dari kecepatan kita perlu mengintegralkan pertama yang kedua juga perlu tahu nilai-nilai awalnya nah pertanyaannya adalah kenapa kenapa yang digunakan kecepatan kenapa enggak yaudah kita punya fungsi aslinya kenapa fungsi yang kita punya adalah kecepatan kenapa enggak fungsi aslinya nah seringkali yang kita punya yang cenderung lebih mudah kita dapatkan itu adalah kecepatan jadi posisi nanti ya tinggal bergantung jadi yang biasanya lebih mudah ditangkap adalah kecepatan kayak kita punya mesin yang kita ketahui dari mesin kita adalah settingnya adalah kecepatan kan kecepatan produksi kecepatan pengeboran gitu kecepatan penggalian kecepatan penyedotan minyak dan lain sebagainya jadi seringkali yang kita mulai kita mulainya adalah kita mulai kecepatan tapi yang diinginkan biasanya selalu adalah produksi kita berapa kita mulainya berapa nah makanya kaitan antara kita punya kecepatan dari kecepatan itu bisa enggak kita mendapatkan fungsi awalnya itu yang menjadi menarik dan menjadi topik bahasan kita disini ini satu contoh cerita lagi ada pertanyaan kita masih punya 5 menit ya asumsikan disini ada virus flu yang menular muncul di sebuah pulau yang padat penduduk ini kayak beberapa tahun yang lalu ya asumsikan flu tersebut tidak ada obatnya tidak mempunyai nyawa YT menyatakan banyak penduduk yang terjangkit flu maka Y aksentenya adalah perubahan banyak penduduk yang terjangkit flu berarti kecepatan penambahan yang terjangkit flu gitu ya kali ini kita bisa menyatakan katakanlah kita punya banyaknya disini Y berarti banyaknya penduduk yang flu ada sebanyak orang oh ini pertanyaan apakah kita bisa menyatakan bahwa setiap detiknya banyaknya penduduk yang terjangkit flu itu K konstan kalau ada virus flu gitu setiap waktu apakah yang terjangkit konstan atau berubah berubah ya jadi ini gak gak make sense ya bahwa kalau fungsinya YT sama dengan 1000 artinya setiap detik hanya 1000 orang yang terjangkit flu jadi fungsi ini gak make sense tapi kalau ini gimana oh ada pertanyaan lagi Y aksen 5 dan Y aksen 10 kecepatan nambah yang kena flu di detik di hari kelima dengan hari ke 10 kira-kira sama atau berbeda cenderungnya beda kalau pas awal-awal biasanya mana yang lebih besar nambah nambah yang sakit itu di hari ke 5 atau hari ke 10 misalkan awalnya ada 2 nih 2 di hari 2 kan menjangkiti 2 orang jadi 4 gitu ya 4 menjangkiti 2 orang masing-masingnya jadi 8 jadi nambahnya 2 terus nambah 8 10 ya gak sih semakin banyak yang sakit semakin banyak yang tertular kan ya ya jadi kita juga bisa bicara dari pendekatan itu kita bisa katakan kecepatan di 10 penambahan yang sakit itu lebih besar dari yang 5 kalau kasusnya kayak gitu ya nah udah udah masukin tes ya oke tapi ini artinya ini bahwa kalau yang sakit 10 sama yang sakit 100 kecepatannya lebih cepat yang 100 artinya kecepatan penambahan itu kecepatan penambahan yang sakit itu proporsional dengan yang sakit kalau yang sakit makin besar maka kecepatannya makin besar kalau yang sakit makin kecil kecepatannya makin kecil maka nanti yang kita perolah adalah ternyata nanti kita punya fungsi ini turunannya itu sama dengan sesuatu dikali jumlahnya yang sekarang ini fungsi yang nanti kita sebut sebagai fungsi logaritmik ini cenderung ada di mana-mana gitu ya karena ya tadi sama kayak laju kelahiran ya semakin banyak penduduknya sekarang ya lahirnya akan semakin banyak jadi kalau kita mau nge-track pertambahan penduduk di Indonesia ya kita fungsinya nanti akan kayak gini banyak yang lainnya seperti itu ini jadi fungsi yang menarik dan besok akan kita bahas solusinya bagaimana fungsi aslinya bagaimana tanpa melibatkan turunannya oke karena sudah rapi semua ya belum sebagian masih fokus thank you karena waktunya sudah habis juga untuk hari ini saya cukupkan sampai disini pertemuan berikutnya kita coba akan gali persamaan diferensial ini solusinya apa fungsi yang kita mau seperti apa oke saya iri selamat sore wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh